Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pemirsa hari ini saya akan membahas tentang Bolehkah kita Menaruh boneka di dalam rumah Jawabannya adalah Rasulullah SAW Melarang kita untuk Memajang Suatu gambar Makhluk bernyawa di dalam rumah Karena malaikat rahmat tidak akan mau masuk Kedalam rumah yang didalamnya ada gambar makhluk bernyawa Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah Yang didalamnya ada anjing dan patung Makhluk bernyawa Oleh karena itu Tidak diperbolehkan Rumah kita Diisi dengan boneka boneka Yang menyerupai makhluk hidup Atau makhluk bernyawa Seperti boneka anjing Boneka kucing Boneka buaya Dan boneka boneka Hewan lainnya Lalu Lalu adakah boneka yang diperbolehkan dalam islam Untuk Menjadi Hiasan atau mainan anak-anak Di dalam rumah kita Oke Jawabannya adalah ada Contohnya adalah boneka ini Boneka ini diperbolehkan Karena ini bukan makhluk bernyawa Bukan makhluk hidup Ini adalah boneka boba Dia bukan makhluk hidup Tetapi ini adalah sebuah minuman Yang di Yang diperbentuk Yang diperbentukkan Seperti boneka Atau boneka yang seperti ini Boneka spongebob Karena tidak ada makhluk hidup Yang bentuknya kotak seperti ini Maka dari itu Boneka seperti ini diperbolehkan Untuk dijadikan mainan anak-anak Atau Untuk hiasan rumah kita Dan boneka yang seperti ini Ini boneka yang diperbolehkan Untuk Digunakan oleh anak-anak kita Untuk mainan anak-anak Ini adalah boneka yang diperbolehkan Untuk di dalam rumah kita Karena Ini bukan sebuah makhluk hidup Ini bukan boneka Makhluk bernyawa Melainkan ini adalah Potongan semangka Inilah boneka-boneka yang diperbolehkan Untuk dimasukkan ke dalam rumah kita Karena boneka-boneka ini Bukan makhluk hidup Bukan makhluk yang bernyawa Oke untuk rekomendasinya Saya sarankan untuk membeli boneka-boneka yang seperti ini Boneka-boneka yang bukan makhluk hidup Inilah dia boneka yang diperbolehkan Ada boneka Boba Boneka semangka Dan boneka seponggob Oke Cukup sekian Dan terima kasih Dan terima kasih